Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus, kali ini gue mau unboxing handphone yang paling gue tunggu-tunggu nih, ini baru aja nyampe gila gue excited banget, ini handphonenya Red Magic 3 dari Nubia ya, jadi Nubia Red Magic 3, ini handphone udah gue tunggu sebulan kali nih, akhirnya nyampe juga, gue excited banget, ini handphone gaming pertama yang di review di channel ini ya, ini gue bener-bener, gak tau gak apa ya ngomong, aduh sanggit excited deh deh. Oke, langsung aja kita kasih liat nih, boxnya kayak begini, item polos, ini depannya logo Nubia aja, ini dibaliknya langsung ada tulisan speknya tuh, Qualcomm Snapdragon 855 tuh, Snapdragon terbaru, terus high efficiency cooling fan, nah ini fannya kenceng banget nih handphone gaming, layar 6.65 inch, 90Hz FHD display, ini full HD-nya udah 90Hz ini sama setara dengan OnePlus 7, speknya tuh 5000 mAh, baterainya itu paling gede untuk saat ini, 48MP rear camera, 16MP front camera, biasa aja sih tuh, maksudnya memang handphone flagship harus kayak gitu ya, satu lensa doang, touch grip sensitive shoulder trigger, ini ada LR-nya di atas, terus ada RGB-nya buat ganti-ganti warna, di back cover-nya, dan dual stereo speaker tentu aja, ada haptic vibration-nya kalau buat main game biar geter, sama game space. Oke, langsung kita buka aja boxnya tuh, gue udah gak sabar banget nih nih, oke, langsung aja kita unboxing dulu deh, ini kita bukanya dari mana ya, kita ada disininya deh, aduh susah banget bukanya, oke, nah ini dusnya udah kita buka, besok aja deh, kita buka, aduh gompal dikit tuh saya, kita biarin deh, wah, selamat banget, waduh ini warnanya yang merah, gue sampe lupa gue pesen yang warna merah, handphone-nya kayak gini, kita taruh dulu sampingin dulu, dapetnya apa aja di dalam box-nya, kita lihat udah ini ya, oke, ini ada compartment-nya ada tiga, dia yang pertama-tama ini berarti udah pasti kabelnya, ini kabel USB type-C-nya, oke, warna merah, type-C, lumayan keren, ini chargernya, oke, chargernya udah Indonesia punya sih, bagus deh, ini kotaknya gak ada apa-apa lagi, chargernya itu, dia quick charge 3 harusnya sih, 9V 2A 18W, 15W, welcome quick charge 3 ya, berarti ini, quick charge 4 deh, terus ini ada colokan mutuk ininya, jarumnya, sama kitab-kitab, ada, wah ada stiker juga, lumayan lucu nih, sama kartu garansinya, udah manualnya, oke, jadi box-nya isinya itu doang, lanjut kita ke HP-nya, oke, ini handphone-nya, bukanya dari mana nih, waduh, eh gak usah dibuka sih dia, dibawahnya kebuka deh, dah bukanya begini aja deh, kita dikit rasanya, wih, langsung nyala nih kepencetnya kayaknya, oke, waduh, cakep sih ini, ngubi ya, red magic 3, ini ada stiker buat, apa sih ini, waranti email-nya ya, bisa dibuka gak nih, oke, jadi, gue cabut dulu stikernya, oke, set, aduh, beda dikit experience ya, gak apa-apa, nih, jadi kayak gini, handphonenya, kalau mau lihat jelas, ini handphonenya merah kayak gini, ini depan layar, oh, bezel-nya agak tebal ya, di luar ekspektasi gue nih, agak tebal nih, ya mungkin handphone gaming udah kepasang juga, anti gores, terus, kamera depan, disini sampingnya, ini buat, apa ini, gaming mode-nya kali ya, oh, buat air trigger-nya, buat tombol LR-nya nih, udah atas-bawah nih, LR, terus ini buat pembuangan kipas, volume atas-bawah, ini buat power-nya harusnya sih, ini buat slot SIM card, nah, ini yang tombol cetekan buat power gaming mode-nya nih, kalau dicetek, nah, ini buat tambahan aksesoris-nya, ntar dijual terpisah, aksesoris-nya buat tambah kipas tambahan, atau mau colok ke TV, buat main gamenya gede, layarnya sama, ini type-C-nya, mas stereo speaker-nya ya, jadi speaker-nya kayak berarti satu pake earpiece di atas, satu pake yang di bawah, di belakang ini ada fingerprint-nya, oh, fingerprint sensor-nya agak unik nih, kayak gini dia, sama satu lensa kamera doang, sama ini kipas buat, nyedot-nya nih harusnya, ini flash, ini kipas sedot, ini kipasnya buangan, jadi dia ada cooling system di dalamnya, oke, langsung aja, kita tes dulu handphone-nya, oke, oh, gue demen nih, stock nih OS-nya nih, ini kedemenan gue nih, kalau udah stock gini, kedemenan saya, ya, oke, jadi gue setting dulu, oke, ini setelah abis disetting nih, layar utamanya kayak gini, suara notification-nya sih gue kaget sih tadi, kayak gaming banget, ini setelah selama gue megang-megang tadi, ini screen-nya sih gede loh, 6,5 inch, tapi cukup tipis, kayaknya nggak setebel OPPO Reno kemarin sih bodinya sih, ini lebih berat sih sebenernya, karena besi ya, ini besi semua juga, ini kayaknya buat bantu, ini dia buang panasnya kalau besi ya, ya haruslah, ini handphone gaming kan gitu, terus ini juga ada, dia punya headphone jack juga, buat ngelengkapin kebutuhan gamingnya, layar utamanya kayak gini, ini tampilannya sih stock sih, bagus nih, nggak ada block wear, ada kedemenan gue nih handphone-handphone kayak begini, icon-nya sih nggak gua banget sih, apa yang kita mau coba kira-kira kita tes dulu, apanya ya, ini udah coba gaming mode-nya, kita cetek ya, bisa jadi ngapain ini dia, nah lalu udah cetekin, dia langsung tuh bunyi notification-nya, lucu banget tuh, nah langsung nyalain red magic, separate game space, tuh dia kasih tau gaming space-nya, bener-bener jadi semua resource handphone ini, RAM-nya, memory-nya, prosesor-nya semua di fokusin buat main game, nah ini kita pilih game yang kebetulan, belum ada di install game-nya ya, bisa juga block message, kalau abis lagi main game, biar nggak mau keganggu messagenya, ini cooling fan-nya, oh ini aurora band, ini buat LED-nya apa ya, buat warna-warna ya, cooling fan-nya dia udah nyala, mungkin ntar kalau ada gamenya nyala dia baru aktif kali ya, oke, coba apa aja nih, swipe auto mode 4D show, nah ini buat vibration-nya, tuh support buat PUBG, knives at asfalt, terus ini touch button buat LR, handler, fan, block message, super snappy, docking station, nah itu ada game space juga disitunya, oke, jadi ini buat compete button, namanya, buat kalau di aktif ini jadi competition-nya hebat udah gitu, jadi handphone ini udah, apa namanya, ini belum support, ini ya, microSD ya dia, dia masih cuma internal aja sih sama dual sim, dia nggak bisa microSD, tapi, kehebatan handphone ini, selain gaming-nya gila, ini layarnya smooth banget, 90Hz, ini enak sih, smooth, ini setingkat sama kemarin ROG Phone yang tahun lalu keluar di Indonesia, 90Hz, itu, apa, 1 plus 7 Pro ya harganya, tapi ini kan, kalau di luar itu sebenarnya jual cuma 479 dolar, itu nggak sampai 7 juta, kalau dibandingin sama ROG Phone di Indonesia itu kemarin masuk resmi tuh kalau nggak salah 12 juta, apa 13 juta deh, jadi ini separohnya, tapi speknya jauh lebih tinggi, dengan refresh rate sama screen-nya, terus ini kamera cuma 1, tapi dia udah 48MP, dan hebatnya, handcamera ini bisa support rekam video sampai 8K, ini sampai 8K ngerakam videonya, ini gila sih, 8K mungkin baru pertama kali ya, coba kasih lihat ini kalau buat standarnya, lumayan, not bad juga sih kameranya sebenarnya, HDR-nya auto, jadi dia 8K sama super slow motion dia bisa, super slow motion-nya itu sampai 2K, itu tuh, tampilan ini kamera sih, cacat sih, nggak begitu bagus sih, light draw apa klon nih, belum gua coba-cobain, FAMER-nya FAMILY, AFL, AL, wah ini harus dimain-main ini sendiri ntar, ini setau gua sih, katanya dia punya ngerekam video 8K, dan udah support super slow motion, super slow motion-nya itu sampai 2000Hz, jadi 2 kali lipit dari Samsung, 960 doang, yang si Samsung ini sampai 1920, itu sih keren sih, jadi, nah ini 1080p, kalau kamera depan, kamera belakang, nah tuh, ada 8K, 8K beta, recommended for outdoor use, buat, nah cahayanya harus terang banget sih, sama nggak boleh banyak gerak, oke, jadi kalau buat foto, apa yang mau kita tes lagi, FS detection, touchscreen shutter, kalian kalau kira-kira mau tanyain apa, di, tentang handphone ini, ntar bisa tulis di komen di bawah, atau mau game apa, yang mau suruh gua tes cobain di handphone ini, ntar kasih tau aja di komen gua tes deh, ntar pasti ada reviewnya menyusul, ini bangka langsung jadi gua pake jadi daily driver, karena gua lagi keranjingan banget, main namanya auto chess, dan emang handphone gaming 5000 mAh, gua butuh banget, kalau nggak ya bentar-bentar cari charger kan capek juga gitu, oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, and subscribe ya, nanti share juga kasih tau temen-temen, buat ada kalau reviewnya udah tayang, notification-nya langsung kalian bisa tonton, oke, sekian dulu, gua Agus, this is Terra Gadget Review, see you next time.